Kebanyakan itu pasien perempuan, tapi masa-masa sekarang ini pasien laki-laki itu juga sudah banyak yang memperhatikan faktor estetik semuanya. Makhluk lusi itu menggambarkan posisi dan susunan gigi dan juga rahang, relasi rahang atas dan bawah yang tidak normal. Kasus-kasusnya agak susah kalau disuruh ganti-ganti. Apalagi kadang, bro saya nggak nyaman kalau bicara pakai ini. Hai saya Gio, ketemu lagi di Gio Talk Podcast, podcast eksklusif dari Gio Dental Care yang bisa kamu dengerin dimana aja dan kapan aja. Podcast kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu dokter gigi spesialis ortodonsi di Gio Dental Care. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like and share video ini. Halo dok, kok kok kabar? Halo dokter, baik, kok kabar dok? Alhamdulillah baik. Gimana dok rutinitas sehari-harinya? Biasa, praktek. Masih praktek ya dok ya. Berapa cabang ini dok? Saya kebetulan praktek di 3 cabang Gio. Gimana aja dok? Saya ada di Gio Ambarukmo, di Gio Seturan, dan di Gio Kaliurang. Oh di Gio Kaliurang. Wah pasti pasiennya seabrek banget ya dok ya? Lumayan. Nah langsung aja nih dok, saya mau tanya-tanya. Pasien yang seabrek itu rata-rata keluhannya apa sih dok? Biasanya pasien itu datang keluhannya itu ketika senyum mereka nggak bedi dok. Oh gitu. Berarti di masa sekarang senyum itu penting banget ya dok ya? Penting. Terus rata-rata cowok apa cewek ini dok? Laki-laki atau perempuan? Kebanyakan itu pasien perempuan, tapi masa-masa sekarang ini pasien laki-laki itu juga sudah banyak yang memperhatikan faktor estetik senyum. Jadi sudah banyak pasien laki-laki juga yang peduli sama estetik dari wajah senyum. Berarti udah merata ya nih dok untuk laki-laki dan perempuan ya dok ya. Terus untuk senyum itu terkaitnya di masalah apanya sih dok? Bibirnya kah atau giginya atau gimana dok? Biasanya kalau kita melihat orang ya. Kalau saya ya dok ya ngetah. Oke dok juga ya kita melihat orang senyum biasanya kita terfokus pada gigi. Oh gitu ya dok ya. Iya biasanya gitu. Berarti kayak giginya yang kurang rapi gitu kali ya dok ya? Iya jadi susunan gigi itu sangat berpengaruh terhadap senyum salah satunya kan. Rata-rata biasanya berantakan atau apa nih dok? Banyak kasusnya apa namanya untuk kelainan gigi-gigi itu banyak-banyak kasusnya, banyak bunyinya. Jadi ketika pasien merasa nggak pede itu biasanya dia giginya mengalami setelah kita cek, setelah datang ya. Saya yang Gyo datang ke klinik terus kita konsultasi kita cek. Itu biasanya kita temukan kalau di dalam rengga mulut pasien itu ada malokusi. Oh malokusi ya bisa disebutkan dong itu malokusi itu apa itu dok? Malokusi itu adalah kontak abnormal dari gigi-gigi pada rahang atas dan bawah. Jadi mudahnya malokusi itu menggambarkan posisi dan susunan gigi dan juga rahang, relasi rahang atas dan bawah yang tidak normal. Tidak sejajar gitu ya dok ya? Tidak sejajar, tidak segaris. Oh macam-macam berarti ya dok ya? Macam-macam. Oh gitu. Terus kalau macam-macamnya apa itu contohnya? Contohnya yang paling banyak kita temukan ya. Termasuk saya sendiri sebenarnya itu juga mengalami, dok juga mungkin mengalami. Iya pasti, saya pakai kawat dok. Yang pertama itu crowding. Crowding itu gigi berjejak. Jadi giginya itu maju-mundur. Pernah lihat mungkin ya dok ya? Iya. Jadi salah satu giginya ada yang maju, ada yang mundur gitu ya dok ya? Iya maju-mundur gitu. Lalu yang kedua itu ada yang namanya istilahnya open bite. Nah kalau open bite ini dia melibatkan relasi antara rahang atas dan bawah. Oke. Mungkin dok juga pernah menemui teman atau ini kerabat. Ketika di rahang atas dan rahang bawahnya itu tidak berkontak. Jadi tidak menutup. Ketika menutup itu tidak bisa rapat. Oh jadi ada celah ya dok ya? Ada celah. Antara rahang atas dan bawah? Antara rahang atas dan rahang bawah. Kemudian ada lagi istilahnya itu namanya deep bite. Nah kalau deep bite ini lawannya open bite tadi. Kalau open bite tadi ada celah. Betul. Kalau deep bite ini biasanya gigi bawahnya itu cenderung ketutup sama gigi atas dok. Tertutup semua ya dok ya? Jadi atas lebih dominan gitu ya? Atas lebih dominan. Jadi yang bawah dia kayak ke punci gitu dong. Tuh kemudian ada istilahnya cross bite. Kalau cross bite ini gigi biasanya kan normalnya itu gigi atas itu di depan daripada gigi bawah. Nah ketika cross bite itu gigi atas itu di belakangnya gigi bawah. Itu bisa satu gigi dan bisa beberapa gigi ya dok ya? Bisa satu gigi bisa beberapa gigi. Kemudian ada kondisi protrusif. Protrusif itu di mana rahang atasnya jauh lebih ke depan daripada rahang bawah. Oh istilahnya mungkin tonggos gitu ya dok ya maju ya dok. Terus ada juga kondisi diastema. Kalau diastema ini ada celah. Bercelah. Bercelah di antara gigi-giginya. Bisa satu celah bisa banyak celah. Bisa rahang atas bisa rahang bawah. Berarti bisa kampuran kasusnya tergantung dari pasiennya ya dok ya. Oke terus kalau dari tadi kan kita ngomongin estetika nih dok. Sebenarnya ada nggak sih dok akibat yang ditimbulkan dari mal kokrusi tadi terhadap yang lain, fungsi yang lain gitu. Jadi kalau mal kokrusi itu, itu mengakibatkan beberapa hal. Yang pertama jelas dari segi estetik ya. Dari wajah ketika senyum biasanya akan mengakibatkan kurang pedi gitu. Yang kedua dia mengakibatkan gangguan pada proses pengunyahan. Oh sangat mengganggu ya dok ya. Misalnya kondisi open bite. Kan ketika kita mengunyah makanan, gigi atas dan bawah tidak bisa berkontak. Nah itu kan bisa menyebabkan proses pengunyahan yang kurang optimal. Kalau pengunyahan kurang optimal berarti ini ya dok ya berpengaruh pada metabolisme juga ya dok ya. Iya gitu. Kemudian yang ketiga dia juga berpengaruh terhadap gangguan bicara. Karena ketika kita bicara, ketika kita mengucapkan huruf-huruf terbentuk, itu kan huruf itu terbentuk dari beberapa komponen. Salah satunya gigi, misalnya huruf B, huruf P, huruf S. Iya huruf S ya dok ya. Kalau itu juga mengganggu ya dok ya. Iya itu berpengaruh ketika kita mengalami open bite, ada celah yang terbuka, kita akan susah mengucapkan salah satunya huruf S. Hmm, baru tahu nih saya dok kalau itu. Mungkin itu pengetahuan juga buat sayang Gio ya dok ya. Terus lainnya apa dok? Ada lagi? Oh iya dok, ada satu lagi. Oh apa itu dok? Itu gangguan pembersihan atau cleansing. Memang sangat berpengaruh juga dok? Berpengaruh. Jadi misalkan pada kondisi gigi yang berjejal, itu kan sikat gigi susah menjangkau area-area tertentu. Oh iya betul. Karena posisi giginya saling bertumpuk kan? Iya sempit juga ya dok ya. Sampit juga kan area jangkauannya. Jadi lebih mudah untuk kotor dan selain itu juga akan menyebabkan lebih mudah untuk karies atau gigi berlubang. Oh oke itu pengetahuan untuk sayang Gio ya. Jadi kalau misalnya ada gigi berantakan itu bukan berarti terus estetiknya yang mengalami gangguan tetapi juga akan menimbulkan karies atau lubang. Kalau lubang gigi nanti sudah kompleks ya dok ya masalahnya. Iya. Gitu sayang Gio. Oke untuk seluruh akibat-akibat yang ditimbulkan itu pasti ada dong dok solusinya. Tentu ada. Apa itu dok? Solusinya adalah dirawat dengan menggunakan kawat gigi Gio. Oh gitu dok. Tapi kasus ringan sampai berat itu apakah semua bisa dirawat dok? Semua bisa dirawat dengan kawat gigi Gio. Itu tergantung dari apa dok? Maksudnya kayak dari jenisnya atau pilihan kawatnya atau gimana itu dok? Untuk pilihan kawatnya itu kalau di Gio Dental Care itu ada beberapa tipe kawat yang tersedia. Yang pertama itu Gio Metal Braces. Itu bracket metal nanti dia pengikatnya menggunakan karet. Oh yang warna-warni itu ya dok ya? Iya pasti bisa memilih warna-warnanya. Oh itu? Itu bisa memilih sewarna gigi. Eh setelah warna kawatnya kan dok sewarna behelnya kan ya? Iya. Tentu yang harus merah, kuning gitu kan dok? Bisa. Oh bisa. Kalau pasien yang nggak mau. Kan ada pasien yang berusaha nggak mau karetnya kelihatan. Bisa memilih warna-karet yang sewarna dengan bracketnya. Gitu. Kemudian ada juga Gio Ceramic Braces. Kalau Ceramic ini bracesnya atau bracketnya dia warnanya putih. Jadi dia menyerupai kici. Transparan ya dok ya? Transparan gitu. Oke. Kemudian ada juga Gio Metal Self-Digating. Nah kalau bracket self-digating ini dia tidak menggunakan karet sebagai pengikatnya. Karena bracketnya itu sudah ada klip kuncinya sendiri. Oke. Untuk bracket self-digating ada dua. Ada yang metal, ada juga yang Ceramic. Gitu. Kalau yang Self-Digating dengan karet tadi bedanya apa nih dok? Bedanya yang jelas yang pertama pengikatnya. Kalau yang karet dia pakai karet. Jadi tampak ya dok kelihatannya. Iya kelihatan kalau yang Ceramic Gating dia tidak pakai karet. Ada klipnya sendiri di bracketnya, kunciannya sendiri gitu. Untuk lama penggunaannya maksudnya yang tanpa karet lebih cepat atau lebih tidak sakit gitu. Ada nggak perbedaan? Kalau untuk durasi perawatan, kalau saya tergantung kasusnya juga ya dok ya? Oh iya, ini harus di garis bawahi ya dok ya? Harus di garis bawahi ya. Tergantung kasusnya. Tidak semua kasus kalau dengan pregnancy-digating ada yang lebih cepat tapi juga tidak signifikan. Tapi semuanya tergantung kasus. Cuman kalau painless, rasa nyeri ketika, mungkin ketika setelah pemasangan atau setelah kontrol. Untuk bracket safely cutting, ya memang dia lebih painless daripada yang metal. Oh gitu ya dok? Yang pakai karet. Oh oke, terus kalau misalnya ada lagi dok jenis lain? Ada lagi yang lain itu kita tidak menggunakan bracket tapi namanya aligner. Oh bisa dok? Bisa gitu. Jadi aligner itu tidak pakai kawat gigi dipasang di gigi. Jadi nanti dia memakai kelainer atau semacam ke mode guard itu ya. Oh iya. Bentuknya seperti itu. Transparan itu ya dok ya? Cuman dia nanti ada tahapannya. Jadi misalnya satu untuk kasus tertentu. Nanti kita tentu rencana perawatannya. Lalu dia ada berapa step yang harus dijalani sampai perawatan itu selesai. Oke, saya mau tanya nih dok, untuk kawat gigi tadi, itu biasanya rata-rata berapa lama penggunaannya dok? Penggunaannya rata-rata bisa sekitar 2-3 tahun dokter. Rata-rata segitu ya dok ya? Kita balik lagi tergantung dari kondisinya. Iya. Dan itu untuk kontrolnya dok, kontrolnya itu kita harus rutin ganti karet atau kawat kurang lebih berapa kali sebulan dok? Atau berapa bulan sekali? Jadi untuk kontrolnya itu, yang bracket metal yang pakai karet ya, itu kalau bisa itu sebulan sekali. Kenapa? Karena karet itu kan ada masa getasnya ya dok ya. Jadi ketika dia sudah getas, dia bisa lepas sendiri. Nah itu sudah tidak efektif. Mengakibatkan perawatan dengan menggunakan bracketnya sudah tidak efektif. Jadi perawatannya kayak udah nggak jalan kan, karena sudah nggak terikat gitu. Kalau untuk yang bracket safely gutting, itu untuk masa kontrolnya boleh sebulan, boleh dua bulan. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan karet. Karena dia pakai klip, jadi kita tidak ada masa getas ya. Nah tapi... Gayanya konstan ya dok ya? Gayanya konstan. Cuman kembali lagi, kalau kontrol terlalu lama, kawatnya juga sudah tidak efektif. Elastisitas kawat juga berkurang. Ya gitu. Berarti yang pakai karet lebih rutin kontrolnya istilahnya ya dok ya. Tapi tergantung lagi dengan kasusnya. Terus kalau saya mau tanya nih dok, kalau untuk pakai kawat gigi itu apakah harus selalu dicabut giginya? Itu banyak yang tanya. Jadi gini, untuk kasus penjabutan, tidak semua kasus itu perlu dicabut. Yang pertama, ketika saya yang Gyo datang ke klinik, nanti kita akan anamnisa dulu. Keluhannya apa? Kemudian saya itu kita cocokkan dengan kondisi yang ada di rungga mulut. Setelah itu, nanti tahapan selanjutnya kita perlu alat pendukung nih, yaitu ronsen. Nah, ronsen itu untuk perawatan kawat gigi, kita perlu dua macam ronsen ya dok. Yang pertama itu ronsen panoramik, itu untuk melihat gigi-gigi secara keseluruhan. Lalu yang kedua itu ronsen cefalometri, itu kita untuk melihat profil. Profilnya, cekung-cembung gitu ya dok ya. Nah, dari situ baru kita buat rencana perawatan. Nah, jadi tidak semua perawatan itu harus dicabut gitu. Ada perawatan yang tidak perlu cabut, juga ada. Jadi, sayang Gyo jangan takut ya kalau kawat gigi identik dengan cabut gigi. Itu berarti tidak ya dok ya? Iya, tidak. Oke, terus ada beberapa pertanyaan nih dok dari sayang Gyo. Yang pertama dari Intania Avivatus. Kalau pakai gigi tiruan lepasan, bisa pakai BHL nggak sih dok? Oke, kalau pakai gigi tiruan lepasan, apakah bisa pakai BHL? Oke, pada beberapa pasien, itu ada yang memang dia datang sudah pakai gigi palsu. Bisa itu gigi palsu karena kehilangan gigi depan, bisa juga itu karena kehilangan gigi belakang, posterior. Proses perawatan menggunakan kelas gigi, gigi tiruan lepasannya akan sementara tidak dipakai dulu dok. Oh, tidak dipakai? Iya. Tapi untung nggak itu nanti dok? Nah, nanti kalau yang hilang gigi depan, itu ruang yang kosong itu akan kita ganti sementara dengan gigi. Sementara namanya pontik. Oh, pontik. Iya, jadi itu semacam gigi yang untuk membuat gigi palsu itu, tapi dia nggak ada base-nya. Oke, berarti satuan gitu ya dok ya? Itu satuan. Terus nanti akan kita pasang, akan kita tempel mereka juga, terus akan kita pasang di kawadnya juga. Gitu. Nah, kalau yang hilang gigi belakang atau posterior gimana dok? Kalau yang hilang gigi belakang atau posterior, itu juga sama. Gigi tiruan lepasannya akan sementara tidak dipakai dulu dok. Tapi bedanya kalau yang di belakang, biasanya tidak kita pasang gigi pontik. Karena ruangannya akan kita pakai. Untuk merapikannya ya dok? Untuk merapikan gigi yang lain. Berarti biasanya nanti ruangan itu akan jadi sempit ya dok? Lebih sempit kali ya dok ya? Iya, ruangannya pasti akan mengalami perubahan. Perubahan ukuran. Nah, nanti setelah perawatan kalap giginya selesai, baru kan ruangannya masih ada tuh dok? Sisa ruangannya. Nah, nanti sisa ruangannya itu baru tahapan selanjutnya, perawatan selanjutnya, membuat gigi tiruan lagi yang baru. Oke, jadi untuk Kak Intani ya dan saya yang di video lainnya, nanti apabila pakai gigi tiruan tapi ingin pakai kawad gigi, tetap bisa ya. Jangan khawatir. Gitu ya. Oke, selanjutnya dari Nopilina. Kalau pakai karet elastis, sehari ganti karet elastis berapa kali dok? Elastik mungkin yang relasi atas dan bawah kali ya dok ya? Jadi kalau saya yang menggunakan karet elastik, disarankan untuk dokter yang menggunakan karet elastik, itu sehari diganti sekitar tiga kali dok. Hmm, tiga kali. Harus rutin dan wajib ganti ya dok ya? Harus. Nah, itu masalahnya agar kita butuh koordinasi kooperatif. Kooperatif dari pasien. Gitu. Oh, itu yang agak susah ya dok ya? Kasusnya kayak iya agak susah kalau suruh ganti-ganti ya. Kadang, apalagi pasti kadang, dok saya enggak nyaman kalau bicara pakai ini, ada elastisnya gimana ya? Kadang juga agak sakit ya dok ya? Iya, pasti sakit. Karena itu tandanya kalau sakit, berarti kan tandanya ada pergerakan kan? Hmm, berarti tetap harus dipakai ya dok ya? Iya, seperti itu. Oh iya, terus kalau karet elastik itu dipakainya kapan nih dok? Sekalian aja buat nambahin dok. Apakah saat mengunyah tetap dipakai atau tidak? Kalau karet elastiknya, kecuali yang di depan ya dok ya? Iya. Kecuali yang di depan, kalau sayang Giyo disarankan untuk memakai elastis yang di samping itu, itu sebaiknya dipakainya setiap saat. Bahkan ketika aktivitas darian, ketika makan, tetap dipakai. Gitu. Kecuali kalau sayang Giyo atau teman-teman yang lain, ada mungkin sudah pakai epat gigi, terus disarankan pakai elastis, tapi yang di depan, nah itu mungkin kalau makan bisa dilepas dulu. Karena kan agak susah untuk masuk makanan. Iya, masuk makanan gitu. Jadi tetap tidak mengganggu asupan nutrisi gitu. Iya. Oke. Pertanyaan ketiga dari Randy Realme. Dok, gigi saya berjarak, berjauhan, tapi versi gigi saya kurus-kurus atau kecil-kecil kali ya dok. Gigi saya, gigi depannya pun kurus-kurus. Gimana itu dok solusinya? Oke, kalau ini, ya kurus-kurus tadi maksudnya kecil-kecil ya kan? Iya, kecil-kecil. Kalau ini, kemungkinan sayang Giyo harus datang ke klinik Giyo. Oke. Karena harus kita konsultasi dulu, kita lihat dulu kecilnya seberapa, seberapa kecil. Pada beberapa pasien, ada yang giginya kecil tapi masih bisa dipasang bracket. Nah, kalau misalnya giginya kecil tapi masih bisa dipasang bracket, kemungkinan kita pasang dulu untuk merapikan lengkung. Kemudian nanti kita, karena jaraknya berjauhan, kita rapatkan atau kita atur. Diatur lah ya. Diatur lah ini jaraknya, spasenya. Nanti ketika perawatan kamu giginya sudah selesai, mungkin sayang Giyo perlu perawatan lanjutan. Untuk selanjutnya, untuk membentuk ukuran gigi individua. Menjadi normal ya dok. Menjadi normal. Jadi, untuk sayang Giyo, setiap kasus atau masalah pada gigi sayang Giyo, itu beda solusinya juga. Jadi, tiap orang beda. Jadi, kalau untuk kawat gigi atau ada masalah tentang bentuk geligi atau susunan gigi, lebih baik langsung aja konsultasi ke Giyo Dental Care. Itu ya? Gitu ya dok ya? Ya, betul sekali. Itu tadi ngobrol-ngobrol kita di podcast kali ini bersama dokter Giyo, otodonsi di Giyo Dental Care. Terima kasih banyak ya dok, atas waktunya. Sama-sama dokter, terima kasih juga. Iya, oke. Untuk sayang Giyo, jangan lupa untuk subscribe Giyo Dental Care Official untuk mendapatkan edukasi dan tips kesehatan Giyo Dental Care. Dan segera datang ke klinik Giyo Dental Care untuk konsultasi dan menemukan solusi yang lebih lanjut. See ya! See ya! Thank you! Ingat gigi, ingat Giyo! Bye! Terima kasih.